Bupati Pastikan Penyaluran Bantuan Beras Tepat Waktu dan Sasaran Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua instruksikan Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah bersama dengan dinas terkait lainnya untuk memastikan seluruh penyaluran bantuan beras yang diberikan kepada kurang lebih 29.000 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kabupaten Maluku Tengah harus tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Penegasan ini disampaikan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua saat dilakukan penyerahan bantuan beras oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang disalurkan lewat bulog kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang berlangsung di gedung Baylew Insinyur Soekarno Masohi. Tuasikal mengatakan selaku Bupati dirinya ingin memastikan seluruh bantuan pemerintah yang disalurkan untuk membantu masyarakat di tengah kondisi pandemi saat ini harus benar-benar tepat sasaran, serta tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Untuk itu dirinya telah menginstruksikan kepada Dinas Sosial Maluku Tengah bersama dengan dinas terkait lainnya agar dalam penyeluruhan bantuan pada 18 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah harus memastikan benar-benar diterima oleh keluarga yang masuk dalam program keluarga harapan. Dikatakan Tuasikal, program bantuan sosial beras tersebut sesuai peraturan Dirjen Pemperdayaan Sosial Kemensos RI No. 322 Tahun 2020 bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, khususnya KPM-PKH pada masa pandemi COVID-19. Setiap KPM akan mendapatkan bantuan beras selama 3 bulan dengan total 45 kg beras. Kepada masyarakat penerima bantuan beras, Bupati menegaskan jangan dilihat dari seberapa besar bantuan yang diberikan tetapi harus mensyukuri atas bantuan yang diberikan sehingga dapat dimanfaatkan membantu kebutuhan hidup dan memberikan motivasi kepada masyarakat selalu bersemangat dan tetap produktif membangun ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya secara khusus saya juga perlu mengingatkan kepada dina sosial berserta jajaran selaku OBD teknis penanggung jawab penyeluruhan bantuan sosial beras agar penyeluruhan bantuan sosial beras baik itu agar beri manfaat mengurangi warga harapan Tahun 2020, jika umat mengurangi yang harus dipastikan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan agung stabil serta tidak terjadi ketimpangan di lapangan. Lebih lanjut dikatakan Bupati bahwa pemerintah memberikan bantuan beras 15 kg per bulan selama Agustus hingga Oktober 2020 kepada keluarga penerima manfaat PKH yang diseluruhkan pada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah dimana sesuai perinciannya, 145 ton beras dibagikan kepada 3.230 kpm di kecamatan Amahai 47 ton beras dibagikan kepada 1.064 kpm di kecamatan Banda 42 ton beras diseluruhkan kepada 940 kpm di kecamatan Kota Masohi dan 148 ton beras diserahkan kepada 3.300 kpm di kecamatan Lehitu Selanjutnya, sebanyak 47 ton beras diberikan kepada 1.056 kpm di Lehitu Barat Nusa Laut mendapat 19 ton beras untuk 435 kpm Pulau Haruku mendapatkan 88 ton beras untuk 1.954 kpm Salahutu mendapatkan 214 ton beras untuk 4.764 kpm Saparua menerima 54 ton beras untuk 1.222 kpm dan Saparua Timur mendapat 63 ton beras untuk 1.421 kpm Kecamatan Seram Utara mendapatkan beras 68 ton untuk 1.526 kpm Kecamatan Seram Utara Barat menerima 52 ton beras untuk 1.159 kpm Kecamatan Seram Utara Timur Kobi mendapat 63 ton beras untuk 1.412 kpm dan Kecamatan Seram Utara Timur Seti mendapat 45 ton beras untuk 1.020 kpm Pemerintah daerah juga telah menyiapkan 95 ton beras untuk disalurkan kepada 2.116 kpm di Kecamatan Tehoru 29 ton beras untuk 653 kpm di Kecamatan Teluk Elpa Putih 46 ton beras untuk 1.023 kpm di Kecamatan Teluti Serta 60 ton beras untuk 1.337 kpm di Kecamatan TNS Hadir pada acara penyerahan bantuan Bupati Maluku Tengah Tua Sikal Abua Kapolres Maluku Tengah Serta mewakili Dandim 1502 Masohi Kejari Maluku Tengah dan Kadis Sosial Serta pimpinan OPD di lingkup Pemda Maluku Tengah Terima kasih telah menonton!